Timnas Indonesia Timnas Indonesia Memang minim prestasi dan mengalami pasang surut momen dalam beberapa tahun terakhir Kendati demikian, Indonesia pernah memiliki julukan macan Asia di masa lalu Karena memiliki pemain-pemain yang telah menjadi legenda saat ini Dengan kata lain, jangan pernah meremehkan Timnas Indonesia Sekalipun seringkali tak dinaungi keberuntungan dalam hal raihan trofi Dan dalam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia Berikut ini diretan 7 pemain legendaris Timnas Indonesia yang pernah berjaya pada masanya Yang pertama yaitu ada Bambang Pamukkas Legenda Indonesia dan Persija Jakarta BP menorehkan 85 caps dan 37 gol untuk Timnas Indonesia Prestasi terbaik di Timnas adalah saat membawa Timnas menjadi runner-up piala AFF 2022 Berikutnya yaitu Boas Solosa Piala Tiger 2004 Menjadi ajang Boas Solosa Kala mengenalkan dirinya kepada pecinta sepak bola Indonesia Luetnya bersama Ilham Jayakusuma Sangat mengerikan kala itu Boas masih bermain saat ini untuk Persipura Jayapura Di usia 33 tahun Dan selanjutnya ada Perry Sandria Mantan penyerang tajam dan berbahaya Indonesia pada medio akhir 80-an dan pertengahan 90-an Perry pernah berjaya mengantarkan Indonesia meraih medali emas di SEA Games 1991 Dan yang keempat yaitu Robby Darwish Mantan back tangguh di era kejayaan Robby Darwish permain pada periode 1987-1998 Memiliki postur tubuh ideal dan jago dalam duel satu lawan satu Selain dikenal sebagai legenda Indonesia Robby Darwish juga legenda bagi Persip Bandung Yang kelima ada Kurniawan Dwi Yulianto Pada tahun 1993 Kurniawan Dwi Yulianto telah menekuni karirnya sejak berusia 17 tahun Sampdoria dan Luzens merupakan dua klub Eropa yang pernah diperkuat si kurus Julukan Kurniawan Jumlah gol Kurniawan di tim nasi Indonesia hanya kalah dari Bambang Pamungkas Kurniawan menorehkan 33 gol dari 58 caps dengan tim merah putih Berikutnya ada Fahri Hussaini Mantan playmaker tim nasi Indonesia Fahri Hussaini bermain pada media 90-an dan memiliki kemampuan baik mengoper bola dengan kedua kakinya saat ini Fahri Hussaini menjadi pelatih tim nasi Indonesia U19 dan coba menularkan pengalamannya kepada pemain-pemain muda Yang terakhir yaitu ada Aji Santoso Mantan bekiri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Aji Santoso memiliki kecepatan Hebat dalam melakukan umpan silang serta stamina yang sangat bagus Ia memperkuat tim nasi pada media 90-an Dan kini Aji Santoso menekuni karir kepelatihan Dan itulah tujuh legenda tim nasi Indonesia Yang tak akan pernah terlupakan akan kehebatannya Terima kasih telah menonton